Ya gue cerita, ya gue tipikalnya boros sih hidup gue. Benar-benar boros. Oke, oke. Di sisi lain, gue tuh baru pertama kali kerja profesional kan. Sekali dapet, boom. Om, ada kah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Muhammad Iqbal. Kita masih ada di channel Pilar Muda. Kali ini saya lagi ada di Tembaga Pura. Bisa kalian lihat. Dan kita kedatangan teman saya yang besar. Cakep lah, gagah, ya kan. Jujur, penyayang. Silahkan, langsung dikenalkan dulu, Bram. Siapa nama lu, Bram? Halo guys, nama aku. Abram Wondar, Jisnis Sanipar. Saya bekerja di PT. Freeport Indonesia baru 3 tahun. Udah, gitu aja? Iya, mau apalagi. Selamat anjing, udah kayak pake tisu magic, kan, Dir. Kebas, Pak, kalau tisu magic, kan, Dir. Oke, jadi gini, teman-teman. Sebenernya gue sama si Abram ini kita satu angkatan, ya kan? Kita angkatan, kita jalur, Alhamdulillah kita jalur FGP saat itu. Nah, kalau nggak salah, kita angkatan berapa, Abram, Bram? Kita itu angkatan di 2018, sekarang masuknya di 2018 tuh. Tapi, kan lu, apa? Maha waktu itu ngelamarnya di 2017. Iya. Bisa jadi masuknya, sebenarnya 2017, cuma ke delay, jadi masuk ke 2018. Oke. Iya, tahun 2018 awal-awal lah. Gue lupa sih. Saat itu kita tanda tangan kontrak bareng sih, kita di Jakarta, Plaza 89, kantornya si Freeport sendiri, kan gitu ya. Lalu lu sendiri, sebelum di Freeport, lu di mana, Abram? Lalu, ini, gue waktu itu, baru lulus langsung, Alhamdulillahnya kerja langsung di Freeport sih, untuk professionalnya ya. Ngeri, ngeri anjir. Tapi kalau misalnya waktu kuliah, ya sambilan-sambilan dari dosen lah, kayak ngukur apa, test stationing lah, gue apa, ngitung-ngitung jumlah kendaraan yang lewat, namanya teknik sipil tuh. Kebetulan gue lulusan dari teknik sipil lusuh, ya, Sumatera, Sumatera, Medan. Lae, 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 lae gitu nih bro. Lalu, lu sendiri, apa sih yang lu lakuin nih, pas saat itu, sorry, sorry, maksud gue tuh lu dapet informasi dari mana nih, Freeport ada bukaan? Waktu itu, kalau gue kebetulan kan baru lulus di sidang itu di Februari, tapi baru sudah di bulan Mei. Nah, waktu udah sidang itu, langsung lah follow job street, terus cari di Instagram, kayak notifikasi-notifikasinya, pekerjaan gitu kan ada tuh banyak di Instagram. Nah, kebetulan ada tiba-tiba PT Freeport, padahal disitu gue juga gak terlalu berpikir untuk, wah kalau kerja di tambang sih. Apalagi lulusan yang sipil ya, pasti bayangannya konstruksi, kayak karya-karya, utama karya, PT PP, wika kan, itu bayanganku lah. Iya sih, sama sih. Gue sendiri juga saat itu gak nyangka, tapi memang, kalau gue sendiri ya, kalau gue saat lulus, gue ada di kontraktor lokal sih, Surabaya. Iya, gak ada yang tau pasti kalian. Lalu, saat itu gue sendiri, pingin naikkan grade, naikkan grade, karena gue udah 8 bulan gue kerja di sana, terus gue pingin coba daftar-daftar, ah saat itu gue daftar, 2017 gue daftar juga di Freeport. Kalau gak salah, itu gue tesnya online sih. Kalau gak salah, gue tesnya online sih. Lu juga online? Online juga. Oh gitu. Gara-gara 2018 tuh, mungkin yang lalu-lalu itu tesnya langsung, tapi ada juga yang hiring kampus sih. Iya. Tapi biasanya itu lebih ke fokus ke tambang sih, biasanya. Kayak di kampus itu ada jurusan tambangnya, itu rata-rata kalau misalnya denger dari temen, rata-rata hiring kampus ya. Tapi kalau misalnya yang di luar itu, biasanya online, lebih banyak online. Iya, bener-bener. Jadi, banyak nih teman-teman kita yang gak tau nih kalau sipil bisa ditambang, ya kan? Bisa banyak. Pasti temen lu juga lah, kayak gitu lah. Sipil itu kan sebenarnya lebih ke umum, jadi mau manapun sebenarnya dibutuhkan. Itu dibutuhkan, mbak. Teknik itu dimanapun dibutuhkan. By the way, lu divisi apa Brom, di sini Brom? Nah itu, gue lari dari jurusan gue, gue di divisi kontrak operasi manajemen, tapi title gue engineer, jadi bisa dibilang kontrak engineer, ya kontrak engineer. Jadi itu ngurus-ngurus tentang kontrak lah, secara dalam sisi engineer-nya. Padahal kan kontrak itu pasti orang berbayangannya, oh ini gak jauh-jauh dari hukum, padahal gak semuanya harus hukum. Karena kan yang tahu isi kontrak dan apa sih achievement yang di dalamnya, orang hukum mungkin gak tahu. Nah itulah di dalam sisi tekniknya. Oke, berarti analisa ya? Ya, analisa dan validasi, lebih ke validasi sih. Oh gitu. Lalu, apa tuh maksudnya? Kebayang gak sih lu sebelumnya bekerja di perusahaan terbesar di Indonesia ini? Gak ada bayangan ya? Gak ada bayangan ya? Gak ada bayangan. Sama sekali gak ada bayangan. Dari kampus Entabran tadi Sumatra Utara sana, kalau misalnya kau tatap mata ya? Kalau tatap, lu tatap-tatap matanya tuh mereka marah gitu kan. Mata kok le? Apa salahku? Apalagi gue kan lahir besar di Jakarta. Oh lahir besar di Jakarta? Tiba-tiba di Medan, hampir mau nangis. Nangis kayak ya. Kenapa tuh? Ya, lu bayangin aja biasa gue lemah-lembut gitu kan. Yang, ya di Jakarta gue orang agak pinggiran lah, pinggir Jakarta lah. Udah mau deket Depok. Ya, agak rendah hati. Terus kalau ngomong kata AJG, anjing gitu kan. Itu kasar. Di sana pakai bahasa kelamin, mbak. KTE langsung. Aduh. Ya, emang dari gue sendiri sih, gue juga gak pernah mengira sih. Bisa ada di perusahaan ini. Dan bersyukur Alhamdulillah sampai kondisi PPKM seperti ini atau kemarin lockdown. Dengan adanya virus corona ini, kita masih bekerja di sini ya, Le. Ya, Alhamdulillah. Kita masih Alhamdulillah lah di sini. Banyak kawan-kawan kita di luar sana juga membutuhkan pekerjaan. Dan bersyukur harus, ya kan. Wajib. Dan lu sendiri nih, dengan 3 tahun ya kita di sini, 3 tahun kita di sini. Apa sih udah yang lu punya, Le? Kalau yang aku punya tuh, ya yang paling achievement sekarang cuma mobil sih. Paling kalau misal untuk tabungannya paling saham doang. Ya itu paling masih perintilan lah, kecil-kecil. Cari sampingan lah. Terus, lu sendiri gimana? Bosen gak sih di sini? Ada titik jendung gak sih? Setiap orang masih ada titik jendung. Bahkan waktu awal-awal, 3 bulan awal, gue pengen resign. Oh gitu? 3 bulan, kan gue sempet cerita juga kan. Apalagi, apa? Anjir, gue pengen resign. Ini gak cocok, gak passion gue. Apalagi ya darah-darah muda tau. Gue pengen tetap teknik sipil, teknik sipil. Oh bayangan, sipil, sipil. Apalagi pas tau, anjir, gue ngurusin dokumen. Cuma ngeliat sisi administratif, ngeliat kontrak. Apa sih Kabualan? Mungkin temen-temen gak tau Kabualan apa sih. Penipuan ya? Tipu-tipu lah, tipu-tipu. Bohong-bohongan, Kabualan lah itu. Iya, gue masih panas dengan sipil gue. Tapi kok gue ngurusnya tentang administratif. Tapi pas udah terima gaji, setiap akhir bulan terima gaji. Ah lupa, lupa. Pas pertengahan, wah aku pengen resign. Makanya, ada orang pernah bilang kan, lupakan passion, cari uang-uang, passion mengikuti. Iya, itu. Memang bener sih. Tapi juga, sesuai passion juga lebih enak. Belum tentu ngikutin passion, bisa sebanyak ini dapetnya. Iya, iya. Kalau masalah berhasilan kan relatif. Cukup gaknya relatif. Nah lalu, selama lu di sini nih, lu berapa, lu ngambil roster gak sih? Sekarang sih baru ngikutin roster, pertengahan ya. Kita 6 minggu, 2 minggu cuy. Jadi 6 minggu di sini kita kerja, 2 minggu kita cuti. Tapi karena adanya PPKM ini, dirubah. Jadi 9 minggu, 3 minggu. 9 minggu, 3 minggu. 9 minggu kita di job site, 3 minggunya kita cuti. Ada yang lebih reguler, kalau reguler setahun itu kalau gak salah 39 hari ya? Bener gak? 39 hari itu, 39 hari kerja, hitungannya 2 bulan lah. Oh. 2 bulan kurang lebih. Karena masih ada floating desk, floating desk itu kayak kita libur. Terus seharusnya libur, terus kita kerja di situ, kita bisa ubah jadi hari libur. Jadi hitungannya itu, kalau misalnya reguler itu hari kerja, kalau misalnya roster itu tetap hari kalender. Oh. Kalau misalnya temen-temen kurang tahu ya. Oke, untuk info lagi nih buat temen-temen nih. Ah, di sini pasti ada yang, berapa sih gaji di sana ya kan? Kita gak bakal nyebutin. Kita gak nyebutin gaji kita berapa, silahkan dikira-kira sendiri. Karena menurut gue, gue sendiri malu anjir kalau mau nyebutin gaji gue berapa. Tapi yang jelas kita ada dua kali ya, satu kali uang kaget, satu kalinya gaji ya. Iya kan? 1526 kan ya? Iya lah. Uang kagetnya apa nih? Tanggal 15 anjir. Oh, itu PB. Itu bonus lah. Ya, uang kaget kan. Karena gak pasti angkanya. Ah, betul-betul. Emang gak bisa dipastikan. Kamu untuk menuruti passionmu tadi, apa yang kamu lakukan. Otomatis kan gak nyaman nih lu kerja nih kalau mindset lu masih passion-passion, lu kan gak nyaman nih. Terus lu bisa bertahan sampai tiga tahun. Ini apa selain gaji nih? Kita, kita jangan ngomong gaji lah. Karena kalau, kalau gaji itu udah pasti karena kebutuhan. Tapi apalagi sih dasar-dasarnya lu bisa sampai di sini? Kalau dari aku sih, apa ya? Ya, karena gaji aja sih. Ya, cuti juga sih. Karena waktu awal-awal kan 6 bulan dulu kita harus kerja baru bisa cuti. Sekarang cuti 1 bulan. Ya, sama perusahaan mana lah ya menurutku yang di luar, yang offshore lah. Maksudnya kayak tambang, kayak perminyakan mungkin ini. Tapi kalau misalnya kita bilang lah kita ngikutin passion kita di sipil. Belum tentu kita bisa 1 bulan libur. Oh iya benar. Dan di 1 bulan itu kita masih tetap digaji. Oh iya. Itu sebenarnya kadang agak bikin. Mantap. Passion tuh ah, rai kucing. Rai kucing. Kasih tinggal sudah kan. Kasih tinggal ya kan. Terus di luar sana ini banyak nih yang nanya ke gua nih. Masih ada nggak loongan di sana, Bal? Gue pasti ya kemarin kayak kemarin ada FGP lagi kan. 2021 ya kan ya. Mas Lalu kayaknya. Setiap tahun atau dua tahun sekali gitu lah. Hampir setiap tahun sih ada. Cuma kemarin gara-gara covid ini. Ah, di freeze ya? Di freeze. Apalagi 2019 waktu itu di freeze karena kotanya terlalu banyak. Banyak, abis itu di freeze dulu. Katanya rumor 2020 mau dibuka ternyata kan ada covid. Tetap di freeze sampai 2021 ini. Baru baru satu bulan atau dua bulan yang lalu kan di hiring lagi. FGP nya. Jadi untuk temen-temen silahkan dicoba aja. Gue sering nge-share sih di Instagram gue sendiri. Setiap ada lowongan. Meskipun si Le Abram ini juga sering nge-share. Kita semua lah. Hampir semua. Kita sering nge-share kalau ada lowongan-lowongan. Silahkan dicoba. Karena kita, kalau ada yang bilang. Ah, lu orang dalem lu. Lu orang dalem lu. Anjing, gue nggak ada orang dalem. Anjing. Serius, gue sama si Abram nggak ada orang dalem. Gue bener-bener fake sendiri. Gue nyoba-nyoba sendiri. Gue bersaing secara sehat sendiri dengan teman-teman yang udah disini. Gue nggak ada orang dalem. Anjir. Jadi kalau ada yang bilang kayak gitu. Coba ilangin itu. Kalau lu masih bermeset seperti itu. Lu nggak bakalan maju. Jadi lu fake aja padanya. Bener nggak sih bro? Ya bener. Kalau bilang orang dalem mungkin bisa ada orang dalem. Ada. Tapi bukan kami. Kayak gitu. That's right. Untuk tempat kerja, semua tempat kerja pasti ada orang dalemnya untuk masuk. Tapi lebih enak tuh ketika kita mencari sendiri. Kita mendapatkan sendiri. Kita menghargai sendiri. Ya betul-betul. Jadi kita kerja pun nggak ada rasa. Apa ya. Tinggal balik. Apa sih? Apa sih? Nggak enakan gitu. Wah gue dibawa sama ini. Jadi kita bisa. Bukan bilang show off ya. Ya bisa dibilang show off ya. Maksudnya kayak kita bisa nunjukin yang terbaik. Atau kita kalau misalnya. Terburuknya amit-amit jelek. Ya mungkin kesalahan kita. Jadi orang kita nggak bawa orang yang. Yang bawa kita. Jadi itu teman-teman. Jadi kalau kalian. Lu ada orang dalem lu bisa masuk. Enggak. Silahkan dicoba. Silahkan ikutin Instagram gue. Kalau ada. Ada lowongan biasanya aku share sih. Aku share kalian. Terus dari lu sendiri nih Le. Kan kita masih muda nih. Saat kalau nggak masuk. Eh sorry. Masuk sini kalau nggak salah kita umur berapa ya? 24 kah 25 ya? 24. 24 ya? Eh 25 anjir. Sekarang itu 3 tahun. Oh 24. 24 cuy. 27 sekarang. Kita masuk sini itu umur 24. Lu sendiri dengan umur 24. Lu udah megang uang sebanyak itu. Ya kan. Yersli lu aja. Anjir. Pusing gue lagi Yersli. Anjir. Nah Yersli lu aja udah segitu. Ya. Lu kenapa cuma. Bisa dapet mobil aja. Lu 3 tahun. Itu harusnya udah bisa. Dapet rumah. Lu bahkan bisa nikahi. Nikahin seseorang. Ya kan. Kenapa cuma mobil Le. Ceritain dulu. Ah anjir. Gak apa pas. Slow. Ya gue cerita. Ya gue tipikalnya boros sih hidup gue. Benar-benar boros. Oke. Di sisi lain. Gue tuh baru pertama kali kerja profesional kan. Sekali dapet. Boom. Apalagi dulu. Waktu awal-awal gue lulus nih. Gue tuh. Minta gaji tuh 4 juta. 4 juta di Jakarta. Menurut gue gak hidup dong. At least. Lu hidup untuk kerja. Dan gue gak bisa nyelabung. Dan itu cuman makan. Mungkin. Let's say. Makan murah lah. Ya. Mungkin 10 ribu per hari. 10 ribu sekali makan lah. Bukan 10 ribu per hari. Jadi. Tiba-tiba. Waktu lagi ngelamar. Di Jobstreet tuh. Gue pernah sampe. Gue cerita sama saudara gue. Sampai 200 kan. 100 lo. Apa. Gue lamaran. Nyangkut. 3. 3 kata 2. Oh. Satu perusahaan toko buku. Satu perusahaan parkir. Gak ada yang masuk kan. Kekoblo kan. Lu gak gaji 4 juta. Dengan teknik sih. Bukannya ganger main ya. Tapi maksudnya. Lu gak paham seadanya. Lu. Ambil. Lu gak bisa memilah. Aku filter lah. Masa. Masalahnya. Waktu gue ngelamar. Yang perusahaan karya aja. Gak mau terima gue. Karena masih fresh gitu. Iya. Kadang mereka mau. Pengalaman gede. Tapi. Gaji kecil. Yang nyantol. Gue cuma 2. Dari sekian ratus gitu kan. Ya. Kita. Kita udah. Di atas 20 tuh. Rasanya emang lo kok bisa masih. Pakai. Uang orang tua tau. Ya udah. Mau. Kerjaan apapun. Gue mau kerjain. Ya gitu. At least. Ke. Skill gue. Ibar kata. Sarjana gue masih kepake. Mau lu bayar berapapun. Nanti pengalaman kerja itu bakal gak bayar lagi kok. Oke. Kita bisa loncat lagi. Lalu boros lu apa sih? Lu. Borosnya itu gimana? Sebulan lu habis berapa sih dulu awal-awal? Awal-awal. Kita ngomong sebulan di job site. Sebulan di job site. Nah. Kita belum ngomong saat lu cuti nih. Lu pasti kaget anjir. Kalau sebulan tuh. Satu juta kurang pun bisa. Bahkan bisa gak. Bisa. Ya berarti gak boros dong. Ya. Jobsite kan. Iya. Lu di job site. Kita ngomongnya waktu cuti. Bukannya lu pernah di job site. Habis sekitar. Gue sebutin ya. 10 jutaan. Gak pernah. Oh gak pernah. Itu waktu cuti. Oke oke. Berarti lu di job site habis berapa nih? Paling sebulan tuh. 5 juta ya. Gak nyampe. Oh gak nyampe. Let's say. Satu kali belanja. Ya 2 juta. Kalau misalnya sekarang udah agak boros lah. Itu satu minggu belanja bisa 500 ribu. Oke. Tapi kalau misalnya hemat bisa 100 ribu 200 ribu. Sebulan dua setengah. Ya. Sebulan dua setengah cuy. Ya itu kita ambil tertingginya lah ya. Itu yang lu maksud. Boros nih. Ya borosnya di job site lah ya. Ah di job site. Nah tapi kalau misalnya borosnya di. Saat cuti. Saat cuti. Bisa sampai dua kali basic. Bahkan bisa lebih. Oh anjing. Gini anjing. Ampir. Bayangin. Dua kali basic tuh ya. Gue gak pernah cuy. Segini buat apaan anjing. Gak segini lah. Ya hampir lah. Hampir. Hampir. Lu apa yang lu beli anjing. Lu belanja apa. Perbuahan lu belanja. Ya enggak lah. Apaan anjing. Disini tuh makanan menurut gue agak enak juga. Dan kayaknya gak bebas. Dan. Apa. Makannya enak sih. Enak. Cuma kitanya bosen. Iya. Enak sih enak. Mantap lah. Tapi kitanya aja bosen. Ah. Tak bualan saya. Ya. Pas tiba di sana. Lu megang duit banyak. Wih. Lu pasti. Ah. Gue udah capek-capek kerja di. Pegunungan. Hutan. Pas lu pengen. Rasanya. Gue pengen. Belanjain apa yang gue pengen gitu. Yang gue gak bisa didapat di tempat kerja. Ditambah lagi. Gue dulu. Kayaknya waktu kuliah tuh. Susah untuk mendapatkan yang gue pengen. Yang inginkan gitu. Ya udah. Gue. Setiap satu hari tuh. Tinggal milih. Gue mau makan apa di situ. Gue gak cari promo. Iya. Apa yang gue pengen. Rata-rata tuh. Susi T. Mekdi. Terus. Sabu Haci. Udah tau lah bayangannya itu. Satu hari pokoknya harus restoran gitu. Waktu cuti awal-awal. Tuh habis satu hari bisa 500. Satu juta itu gak kemana. Bayangin 30 hari. Ya bisa 30 juta loh. Iya. Tapi gak semuanya kan. Gak semuanya kemakan. Ada lagi jalan-jalan. Sekali jalan-jalan ke Bali. Goblok. Kita cari. Kau goblok. Aji. Lah. Ngapain. Kan dulu kan namanya. Belum merasakan kerja profesional. Kaget lah. Kaget. Wajar toh. Untungnya. Kalo gue nih ya. Gue cerita diri gue sendiri nih. Untungnya kalo. Gue sih. Sebelum disini. Gue sempet ada di. Tambang Kalimantan sih. Jadi. Gue borosnya pas Tambang Kalimantan. Gue kagetnya pas disana. Jadi ketika gue disini. Gue udah mikirin masa depan. Dan gue mikir nikah. Pin kehidupan kedepannya. Alhamdulillahnya sih itu sih Bram. Gue pas saat di Kalimantan udah kayak. Lu udah kayak Sultan. Lu tau caleg. Caleg. Orang gak kenal. Gue ajakin makan anjir. Ini bukan orang yang. Kurang mampu ya. Mohon maaf ya. Tapi orang yang mampu. Gue ajakin makan. Lu pilih. Lu pilih. Udah kayak caleg anjir. Gue berangkat kesini. Duit gue dari Tambang Batu Barak. Nol. Gue disini kayak udah kayak. Mau bensin anjing lah. Dari nol ya mas. Bangsat. Bangsat gue bilang anjir. Untung waktu disini. Udah di fasilitasi semua. Keluar biaya sama sekali. Dan disini pun kita harus memilih. Pertemanan sih. Jadi memang masih ada. Kaum-kaum. Oknum-oknum yang masih kaget. Ya kan. Dengan gaji banyak. Masih seneng foya-foya. Jadi kita harus pintar-pintar. Memilih teman. Untungnya. Gue sama Abram. Dulu ada kamar. Satu lorongnya itu. Bukan yang. Seneng-seneng aja. Bukan yang hidup head on lah. Hidup biasa. Ada si Suju. Gimana lah. Ya kan. Terus ada si Cahyo. Si Surya. Ya Surya. Yang pikirannya udah masa depan sih. Jadi. Itulah yang buat kita juga. Memikir. Pola pikir kita. Merubah. Merubah. Merubah pola pikir kita. Jadi lingkungan tuh ngaruh sih. Iya gak sih. Lingkungan pasti ngaruh banget sih. Ngaruh. Dan gue sendiri. Beruntung gue masuk sini. Apa sih. Iya. Ya itu. Pemikirannya. Satu tingkat di atas kita lah. Jujur aja nih ya. Karena gue sendiri bukan orang pinter. Gue orang tolol. Yang beruntung aja masuk ke sini. Dan gue kenal sama mereka-mereka. Mereka-mereka sering ke gue. Gue dengerin. Ya yang bagus gue ambil. Yang jelek. Gue buang. Iya gak. Iya iya. Wajib lagi gitu. Kalau misalnya. Memilah Pak. Memang. Dampak terbesar. Untuk kita. Sorry. Untuk kejelekan kita. Lingkungan sih. Jadi kayak Abram sendiri. Untungnya. Saat itu dia. Cerita lah. Ke kita. Temen-temennya. Di lorong. Kamar itu. Dia bilang. Kok gue gak bisa nabung dan lain-lain. Sampai. Saking care-nya kita. Sama dia. Bukan saya aja ya. Kita ini banyak. Kita sampai bilang ke dia. Coba lu ambil cicilan aja dah. Biar lu bisa ngirit. Masa iya lu gak ada. Kerja di sini. Berangkat pagi. Gak ada pegangan gitu. Iya. Akhirnya dia bisa merubah. Syukur Alhamdulillah sih. Kalau menurut gue. Ya walaupun masih baru dikit. Baru mulai-mulai juga sih. Baru setahun lah. Karena baru permanen tuh. Kemarin. Oke kita lanjut lagi ke topik. Terkait keborosan lu nih Bram. Hmm. Lu sendiri. Dengan habis segitu tuh. Lu ada penyesalan gak sih. Balik ke job set. Anjing. Lu lihat ATM nih. Anjing segini nih. Habis nih gue nih. Ada gak sih kayak gitu. Awal-awal gue gak. Karena gue berpikir. Gue balik. Bentar lagi gajian. Gue balik bentar lagi gajian. Itu selama setahun. Satu setengah tahun gue kayak gitu. Ah. Bentar lagi juga dapat bonus apa. Bentar lagi dapat bonus. Pas udah. Gue mau masuki umur 26. Baru gue sadar. Anjir. Mau kapan gue kayak gini. Kalau gak ada tabungan gue. Mau kapan nikah gitu kan. Selain. Gue Batak. Yang pasti. Itu. Yang harus. Perhitungan tuh. Di. Pernikahan. Itu pun lumayan pengeluaran besar. Apa namanya. Panai. Bukan. Tiba-tiba. Uang apa sih namanya. Sinamot. Ah. Sinamotnya. Apalagi kalau misalnya. Di keluarga Batak tuh. Wah masa kerja free pot. Cuma bayar anak gue segini. Kan gak mungkin pak. Tengsin dong. Paling gak gopek lah. Iya. Gak gitu juga sih. Gak ya. Kalau gopek lu nikahin gak tuh. Ya. Kalau gue sih cari cewek jawa. Ya gue juga cari. Enaknya cewek jawa. Bagi dua. Iya. Matakah. Lu mau nikahin bu. Saya mau nikahin anak ibu. Berapa bu ya uangnya. Gopek. Anjing lu mati ya. Anjing gopek. Kecuali gue pengusaha. Barangnya kayak apa itu anjing. Anjing. Mending lu cari cewek jawa aja. Enggak. Gue udah lama sama cewek. Oh iya. Jangan. Setia lah itu ya. Setia. Lalu. Ketika lu boros kayak gitu tuh. Berarti lu sebet nyesel nih ya. Benyesel sih. Hah? Pasti nyesel lah. Berarti lu ada penyesalan. Hmm. Terus lu coba merubah keuangan-keuangan lu. Berartinya. Udah berubah keuangan sih. Mau ngikutin lebih. Ngikutin saran-saran dari temen lu. Apa? Beli rumah lah. Dibilangnya ada yang bilang. Ngecil rumah lah. Dalam hati. Rumah Jakarta tuh minimal 1, sekian N gitu kan. Gak mungkin. Karena nyaranin. Let's say. Kayak. Lu kan bal dari Surabaya. Surabaya mahal sih. Mungkin agak. Yang sebelah sananya mungkin agak bisa murah. Terus. Si Sojo nyaranin. Dari Solo atau Jogja sih. Pekalongan. Pekalongan. Ya mungkin lu rumah sekitar 500 atau 700 juta. Mungkin bisa sanggup. Lah. Jakarta 1, sekian N. Oke. Si Surya juga. Dari Lampung. Mungkin sekitar 700-900 mungkin dapat. Tapi. Gue mendengarkan saran mereka. Ngapain sih. Boros-boros lagi. Mendingan tabung. Terus ada lagi. Gue dengar dari Surya juga. Coba nabung saham. Main saham. Kita nabung kayak. Apa. Reksadana kah. Atau apa. Karena buat apa sih. Boros-boros. Karena udah. 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 Udah umur segini juga gitu loh. Iya. Maksudnya 3 tahun kerja. 100 juta aja gak ada pegang gitu. Ya. Kata kasarnya ya. Satu tahun kerja. Iya sih. Memang. Gue pikiran kayak gini nih. Karena gue sering berkumpul sama orang-orang yang. Satu tingkat diatas gue. Bahkan 100 tingkat. Seribu tingkat. Jadi mereka ngasih masukkan ke gue sih. Dulu gue gak kayak gini bro. Apa yang gue mau gue harus punya. Dulu gak kayak gitu. Makanya gue habis banyak banget. Dulu itu. Tapi sih. Karena gue. Lo tambang dulu sebelumnya ya. Tambang. Gede juga. Lumayan lah kita bilangnya. Iya. Kita ada di. Itu punyanya Tohir. Punya keluarga Bapak Tohir yang terhormat. Saya ada disitu. Dulu. Tapi ya. Karena alhamdulillahnya gue. Temu sama orang-orang yang. Pemikirannya maju. Salah satunya itu sih. Untuk mengatasi keborosan. Tunda lah. Lu misalnya mau beli. Produk Apple nih. Lu tunda aja dulu. Lu pikir lagi. Fungsi gak nih. Apa kegunaannya. Kalau misalnya lu masih ada laptop yang baru. Eh laptop lu yang lama masih bisa buat. Gunain secara kerjaan lu masih bisa mencukupi. Ya mending gak usah. Jadi itu sih salah satunya. Jadi gue setuju sama lu Bram. Ya. Itulah. Kita disini juga boros gitu. Kita disini juga boros. Penghasilan besar. Pengeluaran besar. Jadi. Pengeluaran besar. Sama aja nol. Karena lebih. Kebalas dendam sih Bal. Kayak. Lu. Dicapai-capek kerja disini. Dingin loh. Dingin loh. Apalagi dulu kita di reach camp kan. Iya. Oh itu. Malam itu bisa 8 derajat. Itu udah hal yang biasa. AC kalian aja paling 16 derajat kan. 16 derajat. Gitu. Ini 8 derajat loh. Tersiksa lah. Tersiksa. Tiba disana ya carinya yang heaven lah. Mau ke mall. Tiba-tiba. Oh. Gue pengen ini. Lihat dulu. Satu juta. Ah. Kecil. Satu juta tuh kita lihat kecil. Padahal kalau misalnya dulu kita gak ada duit. Satu juta tuh besar banget. Seratus ribu aja udah mau nangis. Satu juta kita lihat kecil. Dengan gaji. Dulu. Sekarang. Yang waktu olah-olah gua dapet. Ah. Saat lu cuti tuh. Lu pernah gak sih. Kayak. Minta tolong temen lu. Eh. Tapi gua pernah. Minta pinjem duit. Lu bayangin. Segitu gajinya. Gua pernah cuti. Minta pinjem duit. Saking borosnya. Anjir. Gila gak ya. Ya. Mungkin temen gak. Apa itu anjir. Iya gak tau. Karena gak ada pegangan kan. Ibarat kata gua gak. Bensin. Gua hitungannya bisa 500 ribu. Sampai 700 lah. Dalam satu minggu. Karena gua. Tipikal suka ngendarai mobil. Mau kemana-mana. Dan gua mau. Kasih nih mobil gua. Bensin yang terbaik. Kayak gitu. Oke. Kadang gua berpikirnya kayak gitu. Tapi karena gua udah terlalu boros. Di awal. Pas udah. Pertengahan minggu. Eh. Pertengahan bulan. Gua. Anjir. Duit gua tinggal segini. Gua cukup gak. Disitu kadang gua minjem duit. Walaupun sebenarnya gua pegang duit. Tapi gua gak siap. Duit gua cuma tinggal segini gitu loh. Pinjem duit cuy. Minjem duit. Gaji segini masih pinjem duit. Gila. Kalo gua sih malu. Anjir. Dulu kan. Ya udah bilang dulu. Iya iya iya. Kalo gua sih itu Bram. Misalnya gua. Dulu ya. Masih sebelum nikah. Gua minta tolong jemput temen. Udah tuh. Dari bandara sampe malem. Udah gua F-an tuh. Paling gak keluar 5 juta. 6 juta. Sehari anjir. Kalo gua ketemuan sama temen gua. Apalagi. Temen gua masih waktu itu CPNS. Masih di penempatan Jakarta. Gua yang selalu kayak hampir selalu traktir. Gua yang pulang dulu. Besok kita nongkrong. Jemput. Jalan-jalan. Ngopi atau apa. Udah gua yang traktir. Ya lumayan juga. Bisa ngeluarin satu komaan lah. Ya bener sih. Cuman kadang. Ya balik lagi ke lingkungan pertemanan tuh. Temen gua makin lama bilang ya. Lu ada tabungan gak sih Bram. Lu kayak. Apa sih. Mau ngeluarin duit terus kayak gitu loh. Ada temen gua. Baik lah dia. Ya dari usia juga. Baik lah. Walaupun dia gua sering traktir. Tapi dia sadar juga. Dia temen baik gua. Karena waktu gua kuliah juga gua boros gitu. Gua sering minyam duit dia. Dia tergolong hemat. Tapi dia yang. Nasihatin gua. Lu pegang berapa sih. Sekarang tabungan lu berapa. Udah lu berhenti aja. Gak usah traktir-traktir kami juga. Kami kan juga ada duit juga kayak gitu. Karena bukan mereka gak mampu. Barang lagi kayak lu juga kan bilang. Bukan. Kita traktir orang bukan yang gak mampu. Yang mampu juga. Tapi kayak kita kadang mau show off aja gitu kan. Ya tapi tergantung lagi. Lu pilih pertemanan. Kadang temen itu yang bakal ngingatkan kita. Ya bener-bener. Pertemanan tuh ngaruh sih memang. Lingkungan tuh ngaruh nih. Ngaruh banget ya. Dari lu sendiri nih Bram. 3 tahun udah kita di Freeport ini. Lu sendiri. Sampai berapa lama nih. Target aja. Target lu disini nih. Gak bakalan lu dikeluarin sama bos kan cuma target ya. Pasti semua ada orang gak ada target. Justru kalo misalnya lu gak ada target. Bos lu bakal bisa ngeluarin lu gitu loh. Bener kan. Target gua sih yang gua harapin. 5 tahun kalo misalnya gak. Ya let's say naik level lah. Atau ke development lah. Gak ada kejelasan itu. Mungkin gua coba cari perusahaan yang lain gitu. Yang mau nge-develop gua. Yang mau kasih level gua lebih tinggi. At least kejelasan dulu gitu. Di 5 tahun awal. Sekarang udah 3 tahun. Mungkin 2 tahun lagi. Atau orang bilang. Sesudah lu permanen. Mungkin 5 tahun lagi. Berarti. Gua permanen baru tahun lalu. Mungkin 4 tahun lagi. Kita lihat aja dulu. Ada kejelasan atau enggak. Ya kita cari yang terbaik dong. Kalo misalnya lu masih stuck disini. Lu lama-lama otak mati. Ya gitu. Kalo lu sendiri. Target lu. 2 tahun tadi. Rencana lu apa? Maksudnya. Kerja ikut orang kak. Oh sorry. Kerja di perusahaan lagi. Jangan ikut orang. Kasar. Kerja di perusahaan lagi kak. Atau lu bangun. Something gitu yang. Pasti gua mau kerja di perusahaan. Apa. Kerja sama orang lagi. Tapi. Untuk. Kita kan gak tau kan. Kedepannya. Bakal. Kita kerja sama orang itu enak. Atau kita waktu resign tuh. Ternyata kita gak ada duit. Ya mungkin usaha-usaha di kecil. Gila. Kita kan gak ada yang tau. Yang penting ada U. Itu salah satunya. Gua. Baru bayangin ketika. Yang ketika gua boros. Gua. Gua pengen resign gini. Tapi gua gak ada duit. Kan resign gua oblok kalo misalnya gak ada duit. Nah. Karena gua ada target. Gua harus kumpulin ini. Ini. Ketika. Gua pindah dari sini. Ternyata penghasilan gak. Gak banyak. Eh. Peng. 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 Gua pindah dari sini. Penghasilan gua gak banyak. Ternyata. Dan lu banyak berdoa. Karena. Kita masuk sini. Ini bukan. Kita bawa siapa. Di bawah saat. Di siapa. Apa. Di bawah siapa gitu kan. Karena ya balik lagi. Dari keberuntungan. Kita bilang bukan keberuntungan. Dari Tuhan lah yang ngasih ke kita. Tuhan yang mengizinkan gitu loh. Tapi kalo misalnya. Lu gak diterima free pot. Bukan berarti. Apa. Rejeki lu harus disini. Tempat lain mungkin rezeki lu lebih banyak. Kayak gitu. Hmm. Karena. Gua sendiri. Kayak lu juga. Gua sama Iqbal bilang. Gak ada yang berharap untuk masuk free pot disini. Pertamanya. Bayangan. Bayangan tuh. Awalnya malah. Ya. Perusahaan karya. Dan lain-lain. Tapi ternyata. Yang menakdirkan itu. Balik lagi di atas. Dan lu tinggal minta ke. Tuhan. Lu tinggal berdoa. Siapa tau. Memang lu rejeki disini. Atau siapa tau. Tuhan. Mempersiapkan tempat yang terbaik. Tempat kerja lu yang lain gitu. Ya gitu sih. Saran dari gua. Terus. Ada saran-saran gak. Biar teman-teman ini. Apa ya. Gak ada boros lah. Gak ada boros yang masih kerja di luar. Di Jakarta. Di kota metropolis. Megapolis. Seperti Jakarta, Surabaya. Ya kan. Banyak yang makan siang aja. Harus restoran. Eh sorry. Ya restoran lah. Bisa disebut restoran. Kopi aja harus Starbucks. Kalo gua sendiri. Gua mendingan kopi warung pak. Lebih. Lu ada saran gak sih. Buat mereka-mereka itu. Biar mereka itu. Apa ya. Bisa belajar juga. Lu aja bisa. Ini orang. Bisa ngabisin puluhan juta. Cuma dengan waktu cuti dua minggu. Ya kan. Satu bulan. Tiga minggu. Satu bulan. Nah. Maksudnya. Maksudnya. Maksud gua kayak gini. Lu saran kayak gitu. Itu bukan lu menggurui sih. Tapi. Biar mereka ini juga berpikir gitu loh. Mungkin sama-sama sadar lah. Kita kalo misal boros gitu ya. Saran lu gimana tuh. Saran gua iya. Buat apa sih. Kita kasih pengeluaran banyak-banyak kayak gitu. Untuk sesuatu hal yang. Penting gak sih. Yang lu. Konsumsi sekarang kayak gitu. Penting gak sih yang lu beli sekarang. Apa salahnya ketika lu ada duit segitu. Lu olah lagi. Lu olah lagi. Ketika lu bener-bener miliader. Seorang miliader aja. Gak segitunya gitu loh. Kita gak yang di miliader aja. Boros gitu. Yang miliader lu lihat. Max Zuckerberg lah. Siapalah itu. Yang penemu Facebook. Sama. Yang. Intel kah. Siapa tuh namanya. Lupa gua. Gatau gua. Miliader tuh banyak yang. Gak boros hidupnya. Kenapa kita sosok kayak miliader gitu. Mendingan kita olah lagi duit kita. Kita tabung. Mungkin tabung. Ya tabung itu sebagai dana darurat. Sisanya. Kita olah lagi. Olah lagi. Karena. Kita ini. Hidup. Mau berapa lama. Dan emang kita mau segitu-segitu aja. Gak mau ngembangin diri kita gitu. Karena kita ada yang pengen kita beli. Lebih gede lagi. Karena gitu. Karena Starbucks yang gak. Ya gua bukan. Menjelekan Starbucks ya. Maksudnya. Kalo misalnya lu. Cuma sekedar. Kopi. Kenapa gak Pop Ice aja gitu kan. Kasih kopi. Kalo ada anak-anak Starbucks gitu kan. Kayak di blender. Kopi blend gitu. Ya kenapa enggak lu buat sendiri. Pop Ice bukan kopi bang Sa. Ya. Ya kan ada Pop Ice tersa kopi. Oh lol di orang. Anjing. Anjing. Memang. Dia beruntung sih masukin tolo. Lu denger kan. Pop Ice kopi. Ada Pop Ice tersa kopi. Lu cek deh. Kalo gua salah. Maaf. Hahaha. Oke kalo gitu Bram. Terima kasih atas waktunya. Siap. Lu disini mau kemana? Ya. Balik lagi ke kamar. Tidur kayaknya. Ujan jadi. Oke lah kalo gitu. Terima kasih waktunya. Sorry mengganggu nih Bram. Terima kasih untuk motivasi teman-teman. Kalo gitu. Kalian semua jangan lupa ikutin terus. Karena banyak informasi di Freepod yang belum kalian tahu. Banyak hire-hire run FGP yang. Kalian mungkin gak tahu. Ada di Instagram kami. Biasanya kita nge-share ya. Kita gak selalu lupa untuk nge-share terkait informasi disini. Kalo gitu. Kasian sama Instagram lu? Ya nanti ajalah gua tulis lah. Oke. Ada editannya. Aman gitu. Oke kalo gitu. Thank you Bram ya. Siap. Terima kasih. Terima kasih cuy.